Halo semuanya, hari ini kita akan belajar Budi Pekerti bersama Miss Erdy. Di pembelajaran yang pertama dan di pertemuan yang pertama ini, kita akan belajar yaitu Agu Bangga Diciptakan Sebagai Perempuan dan Laki-Laki. Ada pun tujuan dari pembelajaran ini adalah... Anak-anak memiliki kesadaran bahwa Tuhan menciptakan manusia berbeda-beda. Dan yang kedua, anak-anak bangga dan bersyukur diciptakan sebagai laki-laki dan perempuan. Yang ketiga, anak-anak mampu membedakan ciri-ciri laki-laki dan ciri-ciri perempuan. Nah anak-anak, di buku modul di halaman satu itu, kita akan belajar tentang Agu Bangga Diciptakan Sebagai Perempuan atau Laki-Laki. Apabila kita mencermati kehidupan masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Meroke, dengan beraneka ragam suku dan budaya, tradisi, agama dan kepercayaan, kita dapat menemukan banyak pandangan masyarakat tentang perempuan dan laki-laki. Ada orang yang berpendapat bahwa perempuan dan laki-laki itu sama saja, tidak ada bedanya. Tapi sebaliknya, masyarakat memandang bahwa laki-laki yang memiliki derajat lebih tinggi daripada perempuan. Pandangan itu melatar belakangi sikap keliru tentang diri sendiri dan orang lain. Jadi anak-anak, kalau kita memiliki pandangan bahwa laki-laki itu derajatnya lebih tinggi daripada perempuan, itu sebenarnya salah. Tetapi ada juga yang berpandangan bahwa perempuan itu merupakan manusia nomor dua. Perempuan dipandang lebih rendah daripada derajat laki-laki. Hal itu tentunya membuat kaum perempuan kurang dihargai, bahkan cenderung dihina. Selain itu, sebagian masyarakat memiliki pandangan bahwa laki-laki dan perempuan itu derajatnya tidak seimbang. Jika anak-anak perhatikan definisi itu tadi, pasti akan terjadi perbedaan yang sangat tajam antara laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki dihormati, diberi sanjungan, diberi tempat yang terbaik, tapi perempuan dianggap rendah, pekerjaannya hanya di dapur, mungkin seperti itu ya. Tidak boleh melakukan sesuatu yang luar biasa, harus yang biasa-biasa saja, misalnya seperti itu. Itu adalah pandangan yang salah. Karena apa? Karena sesungguhnya, keduanya adalah ciptaan Tuhan. Siapa itu? Laki-laki dan perempuan itu. Diciptakan Tuhan dengan memiliki keistimewaannya masing-masing. Jadi laki-laki punya keistimewaan, perempuan punya keistimewaan. Dan di mata Tuhan, laki-laki dan perempuan adalah ciptaan Tuhan yang istimewa. Derajatnya itu adalah sama, sama tingginya. Ingat ya itu ya. Dan laki-laki, perempuan, diciptakan Tuhan untuk saling melengkapi. Melengkapi. Jadi kalau anak-anak coba lihat, bagaimana misalnya melengkapi. Anak-anak bisa lihat antara mama dan papa. Itu adalah contoh bagaimana laki-laki dan perempuan itu saling melengkapi, saling menolong. Ya, papa dan mama kan mereka saling melengkapi untuk menjaga anak-anak, untuk menolong anak-anak. Bahkan mereka bekerja bersama-sama untuk mendidik anak-anak. Itu adalah contoh ya, bagaimana laki-laki dan perempuan itu saling melengkapi. Anak-anak juga tahu bahwa laki-laki dan perempuan itu memiliki ciri-ciri fisik yang berbeda. Ya, anak-anak kira-kira bisa menyebutkan? Ini yakin anak-anak bisa ya. Yang pertama misalnya ciri-ciri fisik perempuan. Perempuan itu tidak memiliki jakun. Kalau laki-laki nanti kalau sudah mulai dewasa, dia akan tumbuh jakun di lehernya. Yang kedua, perempuan itu pasti akan menstruasi. Sedangkan laki-laki akan tumbuh kumis. Perbedaan itu akan tampak menonjol nanti saat anak-anak sudah masuki usia remaja dan dewasa. Selain itu, ada juga ciri-ciri fisikis antara perempuan dan laki-laki itu berbeda. Kalau ciri-ciri fisikis perempuan, yaitu dia cenderung penakut. Sedangkan ciri-ciri fisikis laki-laki, yaitu dia cenderung lebih berani. Terus, perempuan lebih pemalu, tetapi laki-laki dia lebih percaya diri. Seperti itu. Itu adalah contoh ciri-ciri fisik dan ciri-ciri fisikis. Jadi anak-anak perhatikan, keduanya diciptakan Tuhan istimewa. Untuk tugas hari ini adalah, anak-anak mengerjakan di halaman tiga, yaitu tulislah ungkapan atau wujud syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan menciptakan anak-anak sebagai laki-laki dan perempuan. Itu bisa melalui puisi, doa, ataupun yang lain sebagainya. Anak-anak bisa kerjakan di halaman tiga. Baik anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Nanti kita akan lanjut di pembelajaran minggu depan. Nah, tetap semangat dan jangan lupa tugasnya dikerjakan dengan baik. Sampai jumpa.